Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman Ceralinal merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru Prof Nunuk perihal peluang kategori dari guru honorer Tanpa tes ya di P3K Guru 2024 Yang mana kalau kita lihat untuk P3K Guru 2024 nanti Itu akan menyisakan 4 kategori Yang pertama itu adalah P1 kemudian P2 P3 dan P4 teman-teman Nah disini tentunya ada urutan prioritas Yang diprioritaskan dulu adalah menuntaskan 12.000 P1 teman-teman ya Setelah itu lanjut P2 lanjut P3 dan terus lanjut P4 Nah dari keempat kategori disini Menurut Prof Nunuk Suryani Ada satu kategori yang tanpa tes teman-teman ya Yaitu adalah P1 P1 ini yang sudah mengikuti seleksi P3K 2021 Dan lulus PG di 2021 Sedangkan P2, P3, P4 Sekalipun berkode P teman-teman ya Di tahun 2023 yang lalu Itu tetap harus mengikuti seleksi ya Itu tetap harus mengikuti seleksi Di P3K Guru 2024 ya Sedangkan P1 itu dianggap tidak usah mengikuti tes lagi Tinggal penempatan ya Sisanya 12.000 Karena memang masuk dalam prioritas pertama Guru yang lulus passing rate di tahun 2021 Sedangkan P2, P3, P4 yang lulus PG Yang berkode P di tahun 2023 Itu dianggap belum lulus Jadi harus tetap mengikuti seleksi P3K Guru Di tahun 2024 ini Di sini kita sudah rangkum ya Informasinya tentunya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Ini ada informasi resmi Tanya jawab PASN P3K Guru Dengan Prof. Nunuk Suryani Pastinya teman-teman ya Mantap Nah di sini kalau kita perhatikan Pertanyaan dari Guru Honorer Berapa rincian formasi P3K Guru 2024 Dijawab oleh Prof. Nunuk Kurang lebih dari 419.146 formasi ASN P3K Guru 2024 Dengan asumsi Sisa Guru Honorer yang belum lulus seleksi Sekitar 200 ribuan Dan Guru Sisa P1 yang belum pada empatan Sekitar 12 ribu lebih Teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Kemudian yang kedua Apakah ada formasi untuk tendik di tahun ini Dijawab oleh Prof. Nunuk Formasi tendik diakomodir untuk tahun ini Formasi tendik masuk ke kategori P3K teknis Dengan total P3K teknis kurang lebih 547 ribu Di antaranya kurang lebih Ada 83 ribuan untuk tendik Jadi tendik juga Ada formasinya tentunya Ini untuk operator Kemudian apalagi ya Bujang sekolah Pustakawan teman-teman ya Tentunya menjadi kabar gembira Kemudian status P Apakah menjadi status P1 di tahun 2024 Ini yang dipertanyakan Guru Honorer Status P ini berlaku untuk P2, P3, dan P4 Nah apakah nantinya status P Itu bakal menjadi status P1 Apakah nantinya Kode P bagi P2, P3, P4 Akan menjadi P1 nantinya tahun 2024 Jawabannya Di sini dijawab oleh Prof. Nunuk Dengan secara gambaran dan secara langsung Status P Volume lulus tahun ini Dikarenakan formasi tidak tersedia Kalah peringkingan Semua yang status P Akan ikut seleksi lagi di tahun ini Status P1 Hanya untuk yang di tahun 2021 Nah jadi sudah sangat jelas Yang tidak dites di tahun 2024 Hanya P1 teman-teman ya Ingat yang tidak dites di tahun 2024 itu Adalah hanya P1 Sedangkan untuk P2, P3, P4 Yang berkode P Itu dinyatakan belum lulus tahun ini Karena ada dua faktor Yang pertama formasi tidak tersedia Yang kedua kalah peringkingan Sehingga semua yang berstatus P Akan ikut seleksi lagi di tahun 2024 Sedangkan status P1 Hanya untuk yang tahun 2021 Nah logikan seperti itu teman-teman ya Jadi yang ikut tes itu P2, P3, P4 Sekalipun P2, P3, P4 Berkode P Sedangkan yang tidak ikut tes Itu adalah pelamar P1 Nah seperti itu Nah di sini dikatakan Apakah P3 yang belum diterima Apakah tergeser oleh kedatangan dari gurus swasta Di sini dikatakan oleh Prof Nunuk Kelulusan swasta pada P1 2021 P4, P3 tidak boleh bergeser guru Di sekolah-sekolah yang ada Telah mengajar Jadi yang belum lulus Yang khawatir itu teman-teman Tidak akan digeser oleh guru-guru Yang sudah lulus Apalagi dari guru swasta teman-teman ya Nah kemudian lanjut lagi di sini Apakah status P1 Akan dites lagi tahun ini Nah dijawab oleh Prof Nunuk Iya status P akan tetap mengikuti tes kembali Sesuai dengan mekanisme seleksi tahun ini Jadi sudah sangat jelas Untuk P2, P3, P4 berkode status P Itu nantinya akan tetap mengikuti tes kembali Teman-teman ya Itu tentunya sudah sesuai dengan mekanisme seleksi Di tahun ini Atau di tahun 2020-2024 Apakah PPG perjabat yang tidak lulus Bisa daftar lagi tahun ini Iya bisa mengikuti lagi di seleksi tahun ini Jadi lulusan PPG juga bisa ikut tes Apakah guru masih jadi prioritas di CISN 2024 Nah di sini katakan Tahun 2024 prioritas masih di Nakes dan guru Alhamdulillah ya Tentunya ini menjadi kabar gembira di Prof Nunuk Bahwa tahun 2024 itu masih menjadi prioritas ya Masih untuk Nakes dan guru Nah status P1 tetapi sampai sekarang belum dapat formasi Nah di sini katakan ya Ini nasib status P1 Ini menurut Prof Nunuk Tahun 2024 adalah tahun terakhir Adanya tenaga honorer di instansi pemerintah Kemendikbud berusaha semaksimal mungkin Membuka 419.000 formasi Untuk mengakomodir semua P1 yang masih tersisa Agar semua terakomodir tahun ini Nah untuk P1 kurang lebih terdapat 12.000an Yang belum penempatan dan akan dituntaskan tahun ini Jadi sudah sangat jelas arah nasib bagi P1 Makanya Kemendikbud menyediakan 419.000 formasi Mudah-mudahan dimaksimalkan oleh Pemda Karena tujuannya melebihkan formasi ini adalah Untuk menuntaskan 12.000an P1 teman-teman ya Jadi 12.000an P1 yang belum mendapatkan penempatan Itu akan dituntaskan di tahun ini Maksudnya dituntaskan di tahun 2024 Seperti itu kira-kira teman-teman ya Kemudian untuk penempatan P3K Guru 2023 Bagaimana Bu? Apakah ditempatkan di sekolah induk? Nah jadi ini yang sudah lulus kemarin ya Sudah lulus di P3K Guru 2023 Apakah nantinya ditempatkan di sekolah induk? Jawabannya belum tentu ditempatkan di sekolah induk Itu menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah Jika di sekolah induk berlebih Tidak akan ditempatkan di sekolah induknya Akan ditempatkan di satu pendidikan yang membutuhkan Tetapi tidak akan melewati daerah kewenangan Kabupaten di lingkup kabupaten Provinsi di lingkup satu provinsi Jadi intinya seperti itu ya Jadi yang sudah lulus P3K Guru 2023 Itu belum tentu ditempatkan di sekolah induk Nanti dilihat apakah masih ada kuota Apakah masih ada kekurangan guru di sekolah induk Bapak Ibu Kalau misalkan sudah berlebih Maka nantinya teman-teman akan ditempatkan Di satuan pendidikan yang membutuhkan guru Tetapi tidak akan melewati daerah kewenangan Seperti itu ya Apakah nilai 2023 bisa dipakai untuk tahun 2024 Jawabannya tidak bisa Tetap mengikuti tes dan mekanisme tahun 2024 Kecuali untuk status P1 2021 Jadi status P1 2021 tetap menggunakan nilai 2021 Dan tidak tes lagi di tahun 2024 Karena sudah lulus PG Sedangkan P2, P3, P4 sekalipun nilainya tinggi kemarin Itu tidak bisa menggunakan lagi nilai 2023 untuk 2024 Harus tetap mengikuti tes dan mekanisme tahun 2024 Kecuali untuk status P1 2021 Oke semoga berompa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh